panjang banget temen-temen tuh, tarinya panjang banget widih panjangnya oke temen-temen, akhirnya sekarang Panyu udah sampe juga di kediamannya Om Tio Survival masih didampingi sama pengawas saya yaitu Mas Putra, adminnya Animal Story sekaligus ownernya Animal Story nah hari ini kita mau ngapain om? nasih makan guler yuk kita bikin lomba uler berbisa makan temen-temen jadi tempatnya om Tio itu nyimpen uler gak jadi satu sama tempat dia tinggal dimana dia punya kayak bengkel buat bikin alat safety buat nampak uler ya om ya? masih produksi gak sih om? ada juga ya? nah, cuma kita, eh dia kalo jalan cepet banget loh udah kayak pake baterai gitu loh orang ngejar dia jalan susah banget temen-temen kok ini mau ganti mau makan gak? coba aja jadi malam ini pagi om Tio sama Mas Putra kita mau ngasih makan ular-ular koleksinya om Tio Survival temen-temen jadi om Tio ini lebih suka memelihara ular berbisa ketimbang ular hias lainnya nah disini kalo temen-temen bisa lihat ada beberapa jenis ular hias koleksi dari om Tio Survival disini ada Tripedulumus Waglerine disini ada Intularis ya Trimeresurus Intularis ini ada Cobra Sumbawa ya om Tio Cobra Sumbawa ini warnanya gak kayak Cobra Jawa dimana si Cobra Sumbawa ini ini warnanya lebih kayak merah baka gitu loh terus di atas ini apa om? wah ini ular gaib gak ada ulernya gak keliatan gaib gak ada kita gak tau dia ngumpet dimana nanti kita lihat temen-temen ada ulernya disini ya Allah lu biar kadut Enidris ini kemarin dapet ini ternyata ada sesuatu yang bikin saya sepet mata ternyata dia biar Enidris dengan terarium keren banget dikasihin akbak buat tempat minumnya juga kayak uler yang mahal ini uler banyak banget di sawah temen-temen sebenernya dinilai hama ya bukan hama tapi dinilai hama sama para petani karena sering makan ikan malam ini kan ada tiga orang kan ah tiga orang biasanya kalau ular yang berbisa tinggi itu kan biasanya makannya lebih cepet kan tapi disini nanti kita coba lo mau pegang apa? gue pegang taipan loh mau pegang apa? ular apa disini? gak maksudnya jadi nanti yang cepet-cepetan gigit taipan gak maksudnya kita ke home bimpa kan? kita kasih makan tikus ukurannya sama paling cepet menerlainya oh jadi gak challenge nih? gue kira challenge kok ditolak lagi sih mas? jadi gini temen-temen kemarin kita berkunjung ke penangkaran buaya di belanakan ya kita lihat buaya disana gede banget terus mas putra gimana kalo kita yang kalah itu digigit sama buaya itu sama si jack hari ini sebenernya pengen banget nawarin om putra itu buat home bimpa challenge jadi kita pegang taipan ada ini lomba makan jadi siapa ulernya yang kalah? ya ownernya itu yang kena gigit jadi misalkan mas putra nih pegang ini wakler ya mas putra kalo misalkan waklernya kalah makan jadi gigitin sama waklernya gitu sih sebenernya mas tapi ya tetep bengkak sama busuk sih gak apa-apa kan? mau? ya lagi-lagi home bimpa challenge-nya gagal yaudah kita lomba ulernya makan aja ya om ya ini ada dead ladder kemudian ada viper ada insularis ada cobra ada taipan kamu mau pilih? aku mau pilih yang warna yang cantik aja yang biru berarti ya? kalau kamu yang mana? saya taipan dong ular paling berbisa di Indonesia di dunia gak? di dunia juga tapi yang dari Australia yang nomor satunya kalau ini yang dari Papua ya om ya? dia ini keduanya dari Australia jadi katanya sih racunnya tingkatan mematikannya itu lebih rendah daripada yang di Australia tapi kalo misalkan mau ngebandingin rendah atau enggak coba aja dulu gigitin mas barangkali barangkali masih yang Papua tangan kiri tapi yang Papua dulu aja gak apa-apa hitungin gitu menitnya bagaimana mas Panji? kalo saya sebenernya belum pernah digigit taipan jadi saya belum bisa kita mulai pake timer apa? kita pake stopwatch kayaknya ya? pake timer ya? oke temen-temen yang pertama adalah kita akan ngasih makan nah ini temen-temen dan ulernya kayak ular koros ulernya jadi taipan itu gak sesangar atau gak segahar yang kita bayangkan kayak ular kayu ya? kayak koros ya om ya? modelnya beda sama ular derik atau mamba yang emang modelnya menyeramkan kalau taipan ini bener-bener kayak ular koros ulernya kayu tapi kita lihat sekarang ketika taipan dikasih makan seekor tikus sebagai makanannya memang ini makanannya ya? nah ini oke om kita ini ya kita start masukin ya bagaimana dia berburu kemudian ini ya 1,2,3 oke start gimana om? diam aja dia lo lagi nyari ini udah 8 detik kita lihat ya tikusnya mati dalam berapa lama soalnya taipannya dikenal dengan racunnya yang sangat kuat ya om ya lebih mematikan dari inggobrah jadi dia masih nyari-nyari karena tikusnya kan kecil jadi biasanya langsung gerak ke badannya om dapet taipan ini dari mana om? ini dulu ini dari Papua ini dari Papua berarti pas ngetrip kesana ya? ngetrip kesana dapet sampel langsung dibawa ke sini untuk jadi contoh badan invasi karena jangan sampai kita yang lihat gambar tapi kita nggak tahu sisik belakangnya kan ini ganda jadi nggak tunggal karena kebanyakan orang yang berbisa nggak berbisa itu kan dari sisiknya patokan fisik iya teman-teman jadi kemarin ada salah satu youtuber dia bikin konten jadi kontennya itu jadi bikin 10 perbedaan kalau nggak salah ya saya nggak mau nyebutin channelnya apa jadi salah yang jelas 10 perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa tapi diambilnya dari ciri-ciri fisik dan dikala wits gigit dia cacat 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 nah udah gitu dong om udah tuh ngigit tuh udah kena gigit tuh tikusnya tuh udah tuh kena patok tuh ih tikusnya masih bengang bengong tuh tikusnya masih bengong bengong nah jadi ular berbisa itu berbeda sama piton yang dia ngelilit tuh dia wits udah tuh ih cepet banget nggak sampai 8 detik tikusnya langsung kejang-kejang iya aku ngasih makan cobra pake tikus itu tikusnya masih bisa hidup sampai 1 menit iya ini udah kejang-kejang dalam waktu 8 detik dan ular biasanya kan kalau ini kan abis gigit kemudian dilepasin nanti itu bisa nggak bisa jadi patokan juga ada juga yang dia langsung digit tahan langsung dipunya langsung dipunya kayak fiver kemudian nanti ada beberapa orang yang ada disini ini meskipun dia ciri khasnya mau ganti kulit dia ada kurang dia makannya masih bagus juga berarti karakter mental buat dia makannya bagus ya om ya iya memang bagus ya taipan ini iya berarti ini kalau misalkan di Papua sendiri bisa jadi dia ini ular untuk pengbasmihama tikus juga kan om iya pasti ngunyah om pasti ngunyah tuh sekarang tapi dia nggak pilih dulu mana mana apa ya karena kecil tikusnya jadi langsung di tuh temen-temen lihat karena tikusnya kecil jadi dia langsung sikat aja udah telen tuh nggak pake milih lagi mana kepala mana badan gitu tuh berapa meter sih om panjangnya ini panjang sih ada sekitar 2 meter enggak 2 meter setengah ini yang nama latinya apa om? oksisaurus skutellatus oksisaurus skutellatus skutellatus balik lagi tadi gue agak menarik dengan 10 perbedaan yang tadi tuh gimana tuh jadi gini sebetulnya tidak bisa dilihat dari bentuk kepala lah dari sisi belakangnya dari cara dia berenang nggak bisa membedakan ular berbisa dan tidak berbisa adalah melihat dia punya taring bisa atau enggak pertama itu itu paling akurat kedua adalah mengenali jenisnya oh gitu bener gak om? bener kalau misalkan kita lihat dari patokan bentuk kepala bentuk apa ya om ada kan ya jenis jenis ular Indonesia yang bentuk kepalanya kayak fiver ada segitiga tapi dia nggak berbisa ya kandoya aspera segitiga tapi nggak berbisa mono pohon ya om ya iya mono tanah mono tanah kandoya aspera ini segitiga mas bentuk ini ya bentuk kepalanya tapi dia nggak berbisa nggak berbisa macam-macam itu lah wuggler ya kayak ini loh om katanya ular-ular tidak berbisa dia tuh tenggelam berenangnya terus ular yang nggak berbisa dia berenangnya itu ngambang padahal ular laut latika udah berina dia malah di dalam air di dalam air iya kan itu paling ngematikan di dunia paling ngematikan kayak kemarin kita lihat ya King Cobra pun kalau misalkan dia gigit King Cobra itu kalau gigit udah nempel dia nggak langsung dilepas ya om ya makanya efek gigitan King Cobra itu bahayanya karena dia nempel dan dia memasukkan bisa yang lebih banyak daripada ular lain gitu emang jumlah bisa dikandung bisanya pun paling banyak ya iya oh kalau ini koleksi kah om? ternyata om Tio kolektor koin banyak juga koin oke kita time watch ini lagi oke satu dua tiga oke tikusnya udah masuk dan sekarang nah itu kayu udah ngerespon ya bluenya langsung cari blue insulnya langsung cari si tikusnya dan kita lihat berapa waktu dia bisa membunuh tikus dalam stockwatch ini temen-temen oke jadi green insul ini adalah jenis fiver pohon dia lagi nah langsung ditahan juga ya om sama kayak deadheader ya berarti sama purchase kayak deadheader dia langsung ditahan juga nih temen-temen oh langsung mati loh om iya lebih cepet matinya lebih cepet deadheader sih dia masih kejang-kejang doang dia masih kejang-kejang kalau deadheader langsung ditahan itu lagi di masukin ini deadheader yang lagi makan nah tarinya tuh bisa kelihatan tuh tarinya tuh oh iya tuh tarinya tuh lagi tarinya itu jenisnya proteroglipa mantep banget temen-temen jadi dimana eksperimen yang kita lakukan ini lewat lomba makan ular adalah untuk mengetahui oke kita stop tikusnya udah mati dalam 1 menit 26 detik mati tikusnya berarti cepetan deadheader ya cepetan deadheader jadi temen-temen mulai dari taipan insularis jenis insularis pit tiver ini ada apa nih namanya deadheader yang menang disini untuk lomba ular makan ini tikusnya paling cepet mati itu deadheader ternyata iya om ya cepet banget ya itu kalau gigitin ke tangan orang gimana lumayan serumnya gak ada lagi iya belum ada di indonesia sama kayak taipan berarti kayak taipan serumnya gak ada uh ini masih mau nambah nih kayaknya iya om Tio biasanya 4 4 ya sekali makan pagi ini kecil banget seru banget temen-temen yang jelas malam ini kembali panji dan om Tio bareng sama mas putra ngebahas hal baru nih terkait kehidupan satwa liar khususnya ular dimana kita hari ini membuat eksperimen percobaan lomba makan ular berbisa seru juga ya iya nah buat kalian yang makin pingin tahu tentang dunia petualangan yang berbeda lewat sebuah vlog atau video blog kalian sebaiknya subscribe dan follow channel kita masing-masing dimana panji petualang mengeksplore tentang perjalanan mengenali satwa liar dan Tio Survival lebih mengeksplore cara bertahan di alam bebas animal stories indonesia lebih ke arah info satwa dan berita-berita jadi jangan lupa ya subscribe panji petualang channel video survival channel animal stories indonesia karena kita adalah sudara dan saling keterkaitan salam lestari